Intro Shalom selamat pagi Ibu bapak saudara saudari yang terkasih Kita mulai ibadah ini Dengan bernyanyi dari gedung jemaah nomor 3 ayat 1-2 Kami puji dengan riang Kami puji dengan riang Di kawalan yang besar Bagaibu terima siap Hati kami buka Kamu pesan dan derinta Lebih bernyanyi Sumber-sumber yang amadi Di sinar ku penyerah Kau memberiku penampungi Kau lipatkan nama ku Sumber-sumber yang hidup pria Tanah kasih dan istri Yang melindungi Dalam kasih Kau jadikan diriku Agar kami menyayangi Menyanyi Menyanyi Dan kasih Kita berdoa Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Amin Firman Tuhan untuk kita Hari ini Senin 27 Maret 2023 Tertulis dalam Imamat 10 Ayat 10-11 Beginilah firman Tuhan Haruslah kamu dapat membedakan Antara yang kudus Dan yang tidak kudus Antara yang najis Dengan yang tidak najis Dan haruslah kamu dapat Mengajarkan Kepada orang Israel Segala ketetapan Yang telah dipirmankan Tuhan Kepada mereka Dengan perantaraan Musa Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebelum Nas ini Terjadi peristiwa yang sangat tragis Nabat dan Abihu Anak-anak Harun Dihanguskan Tuhan Karena mereka mengambil api yang lain Yang tidak diperintahkan Tuhan Untuk membakar korban ukupan Tuhan menghanguskan mereka Karena melanggar aturan Tentang persembahan Mungkin kita berkata Apa bedanya Toh semua api sama Tetapi itulah ketetapan dan ketentuan Tuhan Sebab peribadahan bukanlah inisiatif manusia Tetapi itu adalah inisiatif Allah Allah yang memberikan dirinya Bersekutu dengan manusia Maka aturan yang berlaku Adalah aturan Tuhan Yang tidak dapat dilanggar Lalu muncul lagi pertanyaan Mengapa Nabat dan Abihu Lalai dalam tugasnya Sehingga mereka melakukan sesuatu Yang sebenarnya tidak perlu dilakukan Banyak penapsir yang mengatakan Keduanya melayani Dalam tiadaan mabuk Orang mabuk Tidak dapat menguasai dirinya Tidak dapat menguasai akal sehatnya Itulah yang membuat pelanggaran terjadi Dan dampaknya sangatlah fatal Sehingga di dalam pasal ayat ke delapan Pasal sepuluh kitab imamat ini Tuhan melarang Harun Dan seluruh anak-anaknya minum anggur Apabila melayani Tuhan Di kemah Pertemuan Tuhan berfirman Para imam Harus dapat membedakan Antara yang kudus dengan yang tidak kudus Dapat membedakan yang najis Dengan yang tidak najis Serta mengajarkannya Kepada seluruh bangsa Israel Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jika kita perhatikan Sesungguhnya apa yang diinginkan Tuhan dalam nas ini Bukan sekedar tidak minum anggur Atau minuman keras lainnya Bukan hanya itu Tetapi dalam arti yang lebih luas adalah Menjaga kekudusan Sebelum melakukan pelayanan bagi Tuhan Hal ini terutama terkait Orang-orang yang tidak menghormati hadirat Dan kekudusan Tuhan Dan kekudusan Tuhan Pasti dihukum Miriam Dihukum Kena penyakit kusta Karena ia mengatai Musa Di hadapan Tuhan Raja Uziya Tidak menghormati Tuhan Dengan membakar Dengan membakar hukuman sendiri Yang seharusnya tugas itu dilakukan Oleh para imam Sehingga Raja Uziya Juga terkena penyakit kusta Pelanggaran kekudusan Tuhan Diganjar Dengan hukuman yang sangat berat Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini Ketika kita melayani Tuhan Sudahkah kita menjaga kekudusan kita Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan Sudahkah kita menjaga kekudusan kita Menjaga kekudusan Bukan hanya berarti menjauhkan diri dari dosa Tetapi juga mempersiapkan pelayanan Dengan sebaik-baiknya Melalaikan persiapan pekerjaan Tuhan Juga bisa berarti tidak mengkuduskan diri Untuk melayani Tuhan Karena itu Bagi pengkotbah Persiapkanlah kotbah dengan sebaik-baiknya Liturgis Tim pemusik Song leader Dan semua yang mengambil pelayanan Dalam persekutuan dengan Tuhan Persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya Jaga kekudusan Sebelum kita melayani di hadapan Tuhan Karena Tuhan sendiri telah berfirman Kuduslah kamu Sebab aku kudus Amin Mari kita bersama berdoa Dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selamat beraktifitas Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton